Subeng Rauh Wontening Channel Kinawikrama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subeng Rahayu Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 Woton yang akan beruntung dan dikepung rezeki besar di akhir tahun menurut Primbon Jawa Keberuntungan dan rezeki besar dipercaya akan menghampiri 10 Woton ini pada akhir tahun menurut Primbon Jawa Hal ini menjadikan akhir tahun yang menyenangkan dan membahagiakan buat 10 Woton ini berdasarkan Primbon Jawa 10 Woton ini diramalkan akan kebanjiran rezeki pada akhir tahun ini Usaha dan kerja keras yang dilakukan sejak awal tahun akan terbayar Menurut Primbon Jawa, rezeki pemilik 10 Woton ini akan mengalami peningkatan secara signifikan Primbon adalah merupakan kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta Buku Primbon Jawa didefinisikan sebagai kitab yang berisikan pengetahuan, ramalan, ilmu gaib dan hal lainnya terkait kehidupan sehari-hari manusia Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan Saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan ramalan Primbon dan ilmu Titan hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat Supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin Lantas 10 Woton apa yang akan dikepung rezeki besar dan bakal melejit di akhir tahun Menurut Primbon Jawa, mari kita simak bersama video ini sampai akhir supaya kita bisa dapat jawaban lengkap Dan bagi wetonnya yang saya sebutkan setidaknya ucapkan amin karena amin adalah doa yang manjur bagi sedulur semua 1. Woton Minggu Kliwon Jumlah neptu weton ini adalah 13, di mana hari minggu memiliki nilai 5 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8 Woton Minggu Kliwon ini mempunyai sifat dan karakter yang pendiam, tertutup atau suka menyendiri, meskipun begitu dia mempunyai pengalaman yang luas Di samping itu orangnya dermawan, suka menolong orang juga bijaksana dan sederhana serta yang paling terpenting orang bertanggung jawab Dan menurut Primbon Jawa, weton Minggu Kliwon ini juga di akhir tahun ini rezekinya akan meningkat secara drastis atau bisa dikatakan sangat melejit rezekinya 2. Woton Senin Legi Jumlah neptu weton ini adalah 9, di mana hari Senin memiliki nilai 4 dan pasaran Legi mempunyai nilai 5 Woton ini mempunyai sifat dan karakter pemurah, sederhana dan mudah bergaul Di samping itu juga mempunyai banyak teman dan relasi, dia juga merupakan sosok dermawan dan tanpa pamrih Dan yang jelas untuk weton Senin Legi ini di akhir tahun rezekinya juga akan meningkat dengan tajam 3. Woton Senin Wage Woton ini memiliki jumlah neptu yang terbilang kecil yaitu bernilai 8, di mana hari Senin memiliki nilai 4 dan pasaran Wage memiliki nilai 4 Woton ini mempunyai sifat dan karakter penurut, setia dan suka menolong, di samping itu juga orangnya baik Kemudian orangnya juga lemah lembut namun pemberani, intuisinya juga sangat tajam, peka dan tipe pekerja keras Rezeki weton ini juga akan meningkat pesat pada akhir tahun Nomor 4 Woton Selasa Pahing 12 adalah jumlah neptu dari weton ini, di mana hari Selasa memiliki nilai 3 dan pasaran Pahing mempunyai nilai 9 Woton ini sangat rajin, disiplin, apa adanya serta suka menolong dan penyanyang Dia juga mau berkorban untuk orang lain, bagusnya weton Di akhir tahun ini peningkatan rejekinya bagus Selasa Wage memiliki nilai 7, yaitu hari Selasa memiliki nilai 3 dan pasaran Wage memiliki nilai 4 Selasa Wage mempunyai sifat dan karakter sabar, kemudian orangnya juga baik, mau mengalah, amanah dan melindungi sesama Di samping itu juga mampu mengerjakan segala sesuatu yang diberikan kepadanya Orangnya setia, mempunyai sifat yang mulia dan tidak mau menceritakan keburukan orang lain, dia juga tidak mudah tersinggung Menurut Primbon Jawa, weton Selasa Wage di akhir tahun, rejekinya akan meningkat secara drastis dan juga akan melejit 6. Woton Rabulegi Woton ini memiliki jumlah neptu 12, di mana hari Rabu memiliki nilai 7 dan pasaran Legi mempunyai jumlah neptu 5 Rabu Legi mempunyai sifat dan karakter menjunjung tinggi falsafah hidup, kemudian juga sangat kuat prinsipnya Di samping itu juga sangat memegang tata kerama, jujur dan sangat benci dengan ketidakadilan Rezeki weton ini juga akan meningkat pesat pada akhir tahun ini 7. Woton Rabu Pon Woton ini memiliki jumlah neptu yang kembar yaitu, hari Rabu memiliki nilai 7 dan pasaran Pon memiliki nilai 7 Di akhir tahun ini rezekinya juga akan meningkat, sifat dan karakternya adalah dapat menerangi bagi setiap orang Di samping itu juga orangnya sopan santun, kemudian jiwanya adalah jiwa yang sangat teduh Pandai menyesuaikan diri dengan keadaan, memiliki wawasan luas, penyejuk dan pandai bergaul dengan siapa saja Hidupnya juga selalu berkecukupan dan orangnya sangat baik 8. Woton Kamis Pahing Woton ini memiliki jumlah neptu 17, di mana hari Kamis memiliki neptu 8 dan pasaran Pahing memiliki nilai 9 Kamis Pahing adalah orang yang pandai, cerdas, memiliki wawasan luas dan orangnya pandai berbicara Di samping itu juga, orangnya sabar, lembut, kemudian suka menolong, kemudian tidak tegaan dan sifat asih, asah dan asuhnya bagus Pemilik Woton ini memiliki cita-cita yang tinggi, Woton ini juga adalah tipe orang pekerja keras Di akhir tahun ini, Woton Kamis Pahing ini rezekinya akan meningkat secara tajam atau rezekinya akan melejit 9. Woton Sabtu Legi Woton ini memiliki jumlah neptu 14, di mana hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran Legi mempunyai nilai 5 Sifat dan karakternya pandai bergaul kemudian juga bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Di samping itu berjiwa pemimpin, kemudian orangnya santai juga senang bergaul dengan orang-orang yang pintar Rezeki Woton Sabtu Legi ini selalu baik dan selalu dalam keuntungan dan yang jelas di akhir tahun ini rezeki akan meningkat secara drastis 10. Woton Sabtu Pon Woton ini memiliki jumlah neptu 16, di mana hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran Pon memiliki nilai 7 Sifat dan karakter Woton Sabtu Pon ini tidak suka marah-marah, namun jika marah akan sulit dikendalikan Kemudian orangnya selalu berpikir dingin dan bisa jadi sebagai penyejuk seperti air yang dingin Orangnya juga mudah diatur, bisa mengayomi dan berbakat menjadi pemimpin Di samping itu juga penuh tanggung jawab dan suka menolong Di akhir tahun ini rejekinya juga akan melejit Demikianlah tadi pembahasan tentang 10 Woton yang akan dikepung rezeki besar dan rezekinya akan melejit di akhir tahun menurut Primbon Jawa Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai jumpa dengan video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton